Jadi di sini ada soal, jadi di sini ada uap air, dia itu kehilangan energi termalnya ketika mengembun kembali menjadi air. Jadi di sini pernyataan berikut yang benar tentang molekul-molekul air selama pengembunan adalah, nah di sini proses pengembunan itu adalah proses perubahan wujud benda ke bentuk yang lebih padat. Jadi di sini prosesnya ini, dia akan membuat benda-benda yang itu dalam bentuk gas menjadi dalam bentuk cairan, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini, di sini awalnya ada gas yang molekul-molekul ini saling berjauhan dan di sini ketika terjadi proses pengembunan, maka molekul-molekul yang awalnya saling berjauhan ini menjadi saling dekat-dekatan satu sama lain, seperti itu. Sehingga proses ini akan membuat jarak antara molekul-molekul itu berkurang. Jadi proses pengembunan itu akan membuat jarak antara molekul itu berkurang. Jadi di sini jarak antara molekul itu dia berkurang melalui proses pengembunan. Jadi di sini setambahkan melalui proses pengembunan. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah b. Nah, di sini kita lihat pada pilihan jawaban bagian A. Jadi di sini laju molekul-molekulnya itu berkurang. Jadi ini tidak tepat, karena di sini kecepatan molekulnya itu sebelum dan setelah terjadi proses pengembunan itu dia sama saja dengan kecepatan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini tidak ada pengurangan atau penambahan laju molekul sama sekali. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian setelah itu masa molekul-molekul berkurang. Jadi di sini dalam prosesnya itu di sini tidak ada terjadi pengurangan masa molekul-molekul. Jadi di sini masa molekul sebelum dan setelah terjadi pengembunan itu, itu dia sama. Sehingga di sini itu bukan juga jawabannya. Kemudian di sini energi kinetik molekul-molekul itu dia berkurang. Nah di sini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa laju molekul-molekul dari molekul gas ini itu dia tidak ada yang berkurang atau bertambah sama sekali. Berarti di sini energi kinetiknya itu tetap, karena laju tiap molekulnya itu tetap juga seperti itu. Jadi ini bukan jawabannya. Jadi di sini tidak ada pengurangan energi kinetik atau penambahan energi kinetik. Jadi ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah B. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.